Tanggulangi harga cabai yang cukup tinggi, pemerintah kota atau PMKOP Jambi akan bekerjasama dengan beberapa daerah penghasil cabai. Tanggulangi harga cabai yang cukup tinggi, pemerintah kota atau PMKOP Jambi akan bekerjasama dengan beberapa daerah penghasil cabai. Hal ini disampaikan penjabat wali kota Jambi, Sri Purwaningsi, saat melakukan sidak harga sembako jelang natal dan tahun baru atau Nataru, Sabtu 9 Desember 2023. Sri mengatakan harga cabai cukup tinggi beberapa hari terakhir ini. Hal ini karena stok cabai di beberapa produsen sudah mulai menipis. Namun hari ini harga cabai sudah mulai berangsur turun. Suruh jajaran korok komenda kota Jambi, ini didampingin dengan Pak Ketua Pasar Amsodo, melihat kondisi dagangan di Pasar Amsodo ini, khususnya tadi cabai. Harga cabai mengalami penurunan. Alhamdulillah hari ini sudah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan hari-hari yang lalu. Minggu lalu itu cabai rawit itu di harga Rp60.000, sekarang sudah di harga Rp38.000, Rp40.000. Nah yang masih tinggi itu di harga cabai namanya, yang untuk geprek itu. Ya, cabai setan. Cabai setan. Cabai setan biasanya di harga seratusan, hari ini harganya sudah turun di harga Rp80.000. Untuk penanggulangan harga cabai tersebut, pemerintah kota Jambi akan melakukan beberapa upaya. Selain bekerjasama dengan daerah penghasil cabai, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemerintahan Provinsi Jambi dan Bank Indonesia Jambi. Herusha Putra, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!